Kita ini harus bersyukur bahwa ada teknologi semacam ini. Saya enggak, bukan penggemar teknologi, tapi jarak itu bisa dihilangkan dengan teknologi itu. Pak Gun menulis diantaranya dengan pertimbangan bahwa andai ada lima orang pembaca saja yang membaca tulisan Pak Gun dengan sungguh-sungguh, dia akan terus menulis dan dia akan merasa berdosa lah ibaratnya jika dia tidak menulis. Nah sekarang kita pindahkan yang tadi ke Mas Edy itu. Jika ada istri lima orang saja seperti istri, yang penuh semangat dalam menuntut ilmu, lima orang saja, Mas Edy wajib menyelenggarakan Acah seperti ini terus. Dan harus merasa bersalah jika tidak menyelenggarakannya. Ya itu etik dari Pak Gun itu. Ya 30 tahun 3 karya, 80 tahun 8 karya. Ya gimana itu Pak Gun itu? Ya sebetulnya untuk bisa menulis, sehat. Karena itu jagalah protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan berkerumun. Vaksinasi. Itu modal pertama. Biarpun kita kreatif seperti, siapalah. Hadir Anwar kalau sakit ya nggak bisa. Jadi sehat dulu. Protokol kesehatan penting. Yang kedua yaitu, kalau di Surabaya tidak ada pertemuan semacam ini, kan yang diterjadi dari COVID ini, bahwa kita menempatkan sesuatu yang baru, yaitu bisa berhubungan secara jauh dari. Kalau sejak ada COVID, saya banyak melihat YouTube, yang lama pun yang baru. Dan saya takjub bahwa banyak sekali bahan di sana. Kita ini harus bersyukur bahwa ada teknologi semacam ini. Saya nggak, bukan penggemar teknologi, tapi jarak itu bisa dihilangkan dengan teknologi itu. Dan bisa waktu juga. Misalnya kalau Anda lihat di YouTube, Anda misalnya, kami di Salihara menyelenggarkan kuliah filsafat. Itu saya lihat lagi, kalau ada kuliah besen, nggak ada waktu. Tapi setelah itu saya lihat, itu banyak sekali yang mengagumkan. Baik di dalam maupun di luar. Ada yang non-sense. Ada yang YouTube hanya merekam maki-maki. Nah, kalau Anda hanya mendengarkan roti gerung, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kan ada, cuma cuma ada diskusi. Itu jangan tidak dimanfaatkan. Jadi kalau Surabaya kering dari pertemuan-pertemuan, ada YouTube. Sekarang ini kan, sedikit-sedikit kita pakai Google kan, ketemu kata, ketemu buku, ketemu nama, kita Google aja. Umumnya ada. Kadang-kadang menajubkan apa yang ada di dalam Google. Dulu salah satu alasan saya aktif di sosial media, karena saya merasa berhutang budi. Saya suatu hari mencari saja seseorang yang tidak saya ingat. Saya cari di Google dapat. Kan berarti ada orang yang memasang di sana. Orang itu jasanya besar sekali bagi saya. dan bagi banyak orang. Saya harus membalas budi itu. Nah, jadi gunakan ini sosial media ini untuk interaksi mendapatkan ilmu. Kalau soal maki-maki mengeluh, bikin hoax, itu biar orang lain aja dah. Orang itu sudah cukup. Kita nggak usah menambah itu, kita memanfaatkannya.